Halo, kamu berbahan yang kerjanya gelondongan doang. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan belain alur cerita dari anime Chainsaw Man episode 7. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yolah langsung aja kita berbahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Eh, tapi sebelum mulai videonya, aku mau kasih info menarik nih dari Misfit Society. Terutama buat kalian para fansnya Trafalgar, lau. Pasti udah tau kan Awakening dari buah iblisnya Ope-Ope Nomi? Chrome Anesthesia jurus Awakening dari Trafalgar, lau. Kini kaosnya udah rilis lho di Misfit Society. Gimana? Keren banget kan? Yuk miliki sekarang juga dan dapetin bonus-bonus kerennya. Kamu akan dapetin free 4 stiker. Dan untuk pembelian lebih dari 1, kamu akan dapetin free gantuan kunci dan diskon 10 ribu. Bahan kaosnya terbuah dari 100% katun 24S yang tebal. Dan tersedia warna kaos hitam dan putih. Untuk pemesanan, bisa via WA atau market plus langgananmu ya. Bisa COD dan free ongkir juga lho. Jadi tunggu apa lagi? Yuk pesan sekarang juga. Link pemesanannya ada di bawah ya. Di episode sebelumnya, Denji dan yang lainnya terjebak di dalam hotel iblis. Namun, si iblis tersebut menawarkan sebuah perjanjian. Dia janji bakalan ngelepasin mereka semua asalkan mereka mengorbanin nyawa Denji dan menyerahkannya kepada si iblis. Ngedengar hal itu, Aki pun jadi mikir kalau kemungkinan iblis tersebut takut sama Denji. Makanya dia meminta mereka untuk membunuh Denji. Akhirnya, Aki dan Himeno pun ngutusin buat nggak nerima tawaran itu dan melindungi Denji. Tapi lain halnya sama Kobeni yang udah ketakutan setengah mati. Si Kobeni ini berencana untuk memusuk Denji dan mengorban ke nyawanya. Untungnya, Aki sadar dan langsung nyelamatin Denji. Alhasil, malah jadi si Aki yang kena tusukan pisau dari Kobeni dan terluka parah. Setelah ngeliat pengorbanan Aki, Denji pun ngutusin buat balas budi dan langsung loncat ke dalam perut iblis tersebut. Lalu, di episode tujuh kali ini, Himeno dan yang lainnya yang ngeliat Denji terjen bebas ke dalam tubuh iblis itu cuma bisa bengong. Mereka nggak menyangka kalau Denji bisa bertindak senekat itu. Sedangkan Denji yang ada di dalam tubuh iblis langsung mengamuk dan cabik-cabik isi perut iblis tersebut. Tapi walaupun iblis itu teriak-teriak kesakitan, kayaknya dia tuh bener-bener nggak bisa mati. Sakit! Sakit! Tapi ini semua sia-sia. Kalian tidak akan bisa menemukan jantungmu di sini. Teriak iblis itu sambil balik menyerang Denji. Power yang ngeliat pertarungan itu dari atas pun nyadar kalau Denji itu lagi dalam bahaya. Karena kalau Denji sampai kehilangan banyak darah, maka chainsaw milik Denji bakal menciur dan menghilang. Dan bener aja, tiba-tiba mereka ngeliat kalau chainsaw milik Denji mulai menghilang. Denji pun kebingungan mencari darah untuk menyembuhkan tubuhnya. Kau telah gagal! Matilah kau chainsaw! Ancam si iblis. Tapi Denji nggak bergeming. Tanpa babi ibu dia langsung gigit tubuh iblis itu dan memakan dagingnya. Berkat darah dan daging iblis tersebut, kekuatan Denji pun jadi pulih dan kembali. Cuy! Darah ini rasanya bener-bener nggak enak. Tapi mendengar suaramu yang kesakitan itu bener-bener membuatku bahagia. Balas Denji. Himeno yang ngeliat kegilaan Denji pun langsung teringat sama pembicaraannya dengan guru devil hunter-nya. Saat itu Himeno dikasih tahu kalau teman-temannya yang telah mati itu bisa terbunuh gara-gara mereka terlalu takut terhadap iblis. Rasa takut mereka itulah yang membuat para iblis menjadi semakin kuat. Gurunya juga ngomong kalau Himeno tuh terlalu jujur dan baik hati. Manusia dengan sifat kayak gitu gampang banget untuk disesatkan oleh iblis. Sedangkan untuk membunuh iblis paling kuat seperti gandefil, mereka harus mencari orang yang benar-benar gila. Orang yang nggak takut sama iblis dan bertarung hanya untuk kesenangan. Dan setelah Himeno menyelidiki sifat Aki, ternyata Aki ini sama aja dengannya. Walaupun pendiam dan kesannya cuek, tapi sebenarnya Aki adalah orang yang baik hati. Huh, jadi Aki dan aku akan mati jika bertarung melawan gandefil. Bukan karena kami lemah, tapi karena sifat kami yang nggak bisa dirubah. Ini cukup menyebalkan batin Himeno saat itu. Namun baru kali ini Himeno ngeliat orang yang benar-benar gila, seperti yang disebutkan oleh gurunya. Yups, benar banget, orang itu adalah Denji. Denji bertarung seperti orang kerasukan. Walaupun sama-sama terluka, tapi Denji kembali pulih dengan meminum darah iblis itu dan bertarung lagi dengan semangat. Hahaha, aku benar-benar pintar. Lihatlah, aku adalah musim pencincang iblis yang abadi. Teriak Denji. Tubuh Himeno pun langsung berjidik ngeri. Dia sadar kalau tampaknya dirinya telah menemukan orang yang dicarinya selama ini. Kalau dia, mungkin aja bisa membunuh Gandevil. Singkat cerita, tiga hari pun berlalu. Himeno dan yang lainnya udah lemes banget karena belum makan. Mereka cuma bisa gelaran di kamar sambil berharap agar pertarungan Denji itu sekedar berakhir dengan kemenangan. Dan ternyata nggak lama kemudian iblis itu pun menyerah. Kayaknya dia benar-benar udah nggak tahan lagi menerima siksaan dari Denji. Sakit sekali! Aku menyerah! Aku minta maaf! Ini, kuberikan jantungku! Apa? Kamu udah menyerah? Padahal aku baru aja bersenang-senang lho. Hahaha, ejek Denji. Habis itu, Denji pun segera memotong jantung iblis tersebut dan mereka berhasil keluar dari Hotel Aknat itu. Denji akhirnya berhasil menemukan potongan tubuh Gandevil pertamanya. Tapi tiba-tiba aja, Denji jatuh pingsan. Himeno dengan sigap langsung membopong Denji dan membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Kobeni dan Hirokazu yang penakut itu diminta untuk melapor ke kantor. Beberapa hari pun berlalu. Aki udah sembuh dari luka tusukanya dan kembali bertugas memburu iblis bersama Himeno. Di kesempatan itu, Himeno ngajakin Aki untuk bikin pasta penyambutan buat anak baru di divisi mereka. Gimana? Kita kayaknya harus mencoba mengenal satu sama lain dengan dekat dan mencoba melewati masalah bersama-sama. Kata Himeno. Terlebih lagi, gara-gara insiden kemarin, Kobeni dan Hirokazu tampaknya pengen keluar dari divisi keamanan publik. Kayaknya mereka masih ngerasa bersalah gara-gara pengen ngebunuh Denji cuma karena takut mati. Himeno mikir kalau udah mabuk mereka bakalan dengan mudah saling bermaaf-maafan. Aki pun gak masalah sama idenya Himeno itu. Tapi dengan syarat, dia pengen ngajakin Makima ke pasta penyambutan tersebut. Aki ngomong kalau Makima akhir-akhir ini tuh sibuk banget. Bahkan minggu depan dia bakalan ke Kyoto untuk minta uni tambahan. Kayaknya ini semua disebabin oleh banyaknya pergerakan devil yang tiba-tiba tertarik dan mengincar kekuatannya Denji. Oh iya, Denji-kun ya? Jujur deh sama aku, sebenarnya Denji-kun itu apaan sih? Tanya Himeno yang kebingungan. Karena kayaknya Himeno ini baru aja ngeliat ada spesies yang kayak Denji. Ya, kalau manusia ngebuat kontrak dengan iblis mah udah banyak, tapi gak ada yang seperti Denji. Terlebih lagi, sepertinya Makima juga tertarik banget sama Denji. Apa kau tahu rahasia tentang anak itu? Desak Himeno. Tapi Aki ngejawab kalau dia tuh gak tahu apa-apa tentang rahasia kekuatan Denji. Akhirnya mereka pun memutuskan bakal bertanya langsung ke Makima soal hal itu. Beberapa waktu kemudian, festa penyambutan pun dilakukan. Denji sama Power yang norak itu langsung berebut makanan. Eh, jangan sentuh makananku! Sasimi ini punya aku! Teriak Power. Habis itu Denji yang duduk di samping Himeno tiba-tiba keinget sama jenji kisu-kisunya kemarin. Eh, anuh. Tentang ciuman itu. Tagi Denji. Eh? Oh, iya iya. Tenang aja. Pokoknya mantep deh. Nanti ya. Biarkan aku minum dulu. Aku malu kalau harus menakukannya sekarang. Kata Himeno. Himeno juga ngomong kalau habis dicium, Denji tuh harus memaafkan mereka yang udah berusaha untuk membunuh Denji waktu di hotel kemarin. Oh, iya tentu aja. Semuanya udah dimaafkan kok. Jawab Denji semangat. Habis itu, para anggota baru pun disuruh untuk memperkenalkan diri. Mereka pun kaget setelah tahu kalau Denji tuh baru berumur 16 tahun. Kemudian, Himeno bertanya kepada Devil Hunter yang bernama Fushi kenapa dia tuh gak melihat anak-anak baru dari divisi yang diketuai oleh Fushi. Dan ternyata mereka semua tuh telah mati kemarin. Hirokazu dan Kobini yang ngedengar hal tersebut lagi-lagi langsung bertakutan. Tapi kalau Denji mah gak peduli sama hal itu. Dia lagi asik dibeluk-beluk sama Himeno yang kayaknya udah mulai mabuk. Apalagi, ternyata Himeno ini terkenal liar banget saat mabuk. Wah, kalau gitu aku pasti dapet kisu-kisu nih. Hari ini aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Kata Denji sambil ngeliatin bibirnya Himeno yang tuing-tuing itu. Apa? Denji kun ciuman? Tanya Makima yang tiba-tiba muncul di samping Denji. Denji pun langsung panik dong. Apalagi si Makima kembali mencecar Denji tentang hal itu. Kayaknya Makima juga penasaran tentang ciuman yang bakalan dilakukan sama Denji. Tapi Denji gak mau Makima melihatnya. Ya gimana, Makima kan juga cewek inceranya Denji. Akhirnya Denji langsung merubah topik dan ngomongin potongan tubuh gandevil yang baru aja ditemukanya. Dan kayaknya rencana Denji berhasil. Habis itu, Aki pun nanya ke Makima soal rahasia kekuatannya Denji. Tapi Makima gak bakalan ngejawab gitu aja. Aku akan kasih tau kalau kamu bisa minum jauh lebih banyak dari aku. Tantang Makima. Akhirnya Aki dan Himeno pun adu minum sama Makima. Tapi kayaknya Makima menang dengan telap. Terus karena udah mabuk berat, tanpa babi bu Himeno pun langsung mencium Denji dengan hot. Nah, awalnya si Denji ini tuh keenakan. Dia bisa merasakan lidah Himeno yang lembut di dalam mulutnya. Tapi lama-kelamaan, kok ada yang aneh? Eh, enak banget. Tapi kok serasa dia meleleh di mulutku? Apa ini? Lah, ternyata si Himeno ini muntah guys. Mana muntahannya tuh langsung masuk ke mulutnya Denji lagi. Waaah, akhirnya Denji pun kepaksa minum muntahan Himeno yang jijik banget itu. Sue banget deh si Denji. Moga-moga gak terauh ngeciuman ya kamu nak. Hirokazu pun dengan baik hati langsung menolong Denji untuk muntahin muntahan Himeno itu di WC. Sambil menangiskan nasibnya yang sial banget itu, Denji pun keingat kalau dulu dia tuh pernah ngetawain tikus-tikus yang makan muntahan orang mabuk bareng Pochita. Eh, ternyata sekarang Denji kena karma. Malahan sekarang dia yang makan muntahan orang mabuk. Terus karena udah lemas gara-gara muntah-muntah terus, Denji pun langsung pingsan. Dia pun dibawa pulang oleh Himeno. Dan ternyata si Denji ini tuh malah dibungkus sama Himeno dan dibawa ke rumahnya. Di sana lagi-lagi Denji diciumin sama Himeno. Wah, kayaknya Himeno ini bener-bener brutal guys kalau lagi mabuk. Eh, di, Denji kun? Kenapa kamu ada di rumahku? Apa aku yang membawamu kesini? Tanya Himeno linglung. Tapi, Denji gak ngejawab pertanyaan Himeno itu karena udah pusing banget. Habis itu, ternyata Himeno ini sadar kalau Denji tuh suka sama Kimah. Cih, kamu sama Aki sama-sama mengincar cahaya sialan itu. Apa bagusnya sih dia? Udah deh, pindah lolon aja. Kata Himeno sambil rebahan di samping Denji. Himeno pun langsung mepet-mepet ke Denji dan ngegodain dia. Jadi gimana? Kamu mau melakukannya denganku? Tanya Himeno dengan lembut. Nah, inilah akhir dari anime Chainsaw Man episode 7. Wah, gimana nih guys? Apakah Himeno bakalan misalnya Beudenji untuk pertama kalinya? Waduh, seru banget nih. Makanya, pantengin terus channel Kojang Rebahan Junior. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Tipsy. Oke deh, skin dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, matane. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax